Selamat menikmati Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja Ibadah Holy Ghost Meeting akan diadakan pada hari Rabu ini tanggal 13 November 2019 Pukul 18.30 WIB bertempat di Ruang Kayu Manis GBI Rumah Persembahan Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk merasakan lawatan roh kudus untuk menghadiri ibadah ini Informasi khusus bagi jemaat yang akan menasungkan pernikahan pada bulan Januari hingga Juni 2020 yang akan datang Maka kelas bimbingan pernikah akan dilaksanakan pada bulan November 2019 Selama 8 kali pertemuan di GBI Rumah Persembahan Kelas BPN ini wajib bagi setiap pasangan yang akan diberkati di gereja ini Jadi segera daftarkan diri dengan Ibu Putri Agnes di nomor WA berikut ini Atau langsung di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Maka Flow Music mengadakan festival vokal solo yang akan diadakan pada tanggal 30 November 2019 Yaitu hari Sabtu di lobby GBI Rumah Persembahan Ada hadiah menarik bagi para pemenang Antara lain uang tunai, sertifikat, tropi, dan lain sebagainya Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan anak-anak kita Untuk informasi dan pendaftaran Silahkan hubungi Sir Ronald Pasaribu di nomor handphone yang tertera Atau langsung ke LKP Flow Music di GBI Rumah Persembahan Ruang Anggrek Lantai 2 pada hari dan jam kerja Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 15 November 2019 Departemen Musik membuka kesempatan bagi teman-teman milenial Untuk melayani di bidang multimedia Baik teks operator maupun operator kamera Bagi saudara yang berminat Dapat mengirimkan biodata dan nomor handphone Ke alamat email multimedia at houseofsacrifice.org Kami Panitia Pembangunan kembali akan melaporkan Progres pembangunan di bulan November 2019 Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Dalam event Together We Build Pembangunan rumah persembahan rumah bagi ala Yakub Telah dilakukan penanda tanganan kontra Dengan PH Gia Sindu Oleh Ketua Umum Panitia Pembangunan Untuk memulai pemasangan lapisan kedua atap Progres atap lapisan kedua Sedang dalam proses perakitan di pabrik Selama kurang lebih 2 bulan Progres pembuatan pedestrian dan pos jaga Telah mencapai 80% Dana yang tersedia pertanggal 30 Oktober 2019 Adalah sebesar Rp3.321.078.212 Dan dana yang diperlukan Sebesar Rp20.792.353.532 Demikian informasi yang dapat kami laporkan untuk bulan ini Mari kita terus unity membangun rumah Tuhan Together We Build Tuhan Yesus memberkati Saudara terkasih Memang dahulu kita adalah kegelapan Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Dan hendaklah kita penuh dengan roh Berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur kidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Selamat hari Minggu Saudaraku Selamat menjadi berkat Untuk informasi lengkap seputar kegiatan gereja Silahkan download aplikasi Keluarga Besar Medan Plasa Atau follow Instagram dan Facebook Keluarga Besar GBI Medan Plasa Tuhan Yesus memberkati